Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchez Channel Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Mikhail Dal melawan Martin Naples Permainan ini terjadi pada 1991 Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Martin Naples memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C5, kesilian defense ya Di sini Tal langsung memainkan line smith mora gambit, yaitu peon D4 Oke, gambit diterima dan peon kali peon Di sini menteri kali peon, kuda F3 dan C3 adalah main line Tapi sejujurnya saya kurang suka dengan menteri kali D4 Karena kuda C6 dan gerakan-gerakan mendatang seperti G6 dan gajah G7 Mungkin bagi kawan-kawan yang pro atau pemain smith mora kali ya Menteri kali peon gerakan bagus Ya, saya setuju kawan-kawan, karena itu adalah main line Tapi saran bagi kawan-kawan yang masih pemula di opening ini Pelajari dulu line dari menteri kali D4 kawan-kawan Karena saya kurang sukanya cuma karena kurang belajar aja ya Oke Partai semakin menarik setelah Tal memainkan peon C3 Peon E5, kuda F3 ya Naples kembali memakan peon dengan peon Dan sekarang jelas dimakan dengan kuda Sekarang masih dalam tugas pengembangan Kuda C6 Dan kuda KF3 Peon D6 dari Naples Dibalas dengan gajah C4 Ayo pemain Queen Gambit Lihatlah gajah kenap ini Sangat bebas bukan? Sekali-kali coba opening ini waktu latihan ya Untuk memperluas pengetahuan kita di opening Dilanjut saja dengan peon E6 Baru Mikhail tahu rokat pendek Dengan penggabitan peon tadi Para perura putih kini menjadi sangat bebas Hitam masih dalam tugas pengembangannya Kuda KF6 Tal membalas dengan menteri ke E2 Langkah antisipasi dulu dari Naples Yaitu peon A6 Karena Tal udah selesai dengan tugas openingnya Dia langsung membawa benteng ke D1 Jelas Ini adalah file semi terbuka Yang langsung mengontrol sentral Ditambah benteng yang memakuk menteri Jadi langkah ini mempersiapkan peon Maju ke E5 Menyerang kuda dan mendubrak pusat Menteri ke C7 adalah balasan dari Naples A lot of attack Gajah ke F4 Dan Naples menjawab ini dengan kuda ke E5 Guys Saya tidak ingat pasti ya Entah Kasparov Carson Atau bahkan Tal sendiri Salah satunya pernah memainkan gajah ke B5 Sekak Dan komuter setuju itu langkah bagus Tapi siapa yang peduli Disini Tal memuturkan gajahnya ke B3 Naples memanfaatkan situasi ini Dengan memainkan gajahnya juga ke E7 Persiapan rungan pendek di geran selanjutnya Tal ingin semua bekerja kawan-kawan Ini benteng A Di bawah ke C1 Membuat ancaman discover attack dengan benteng pada menteri Hal ini terpaksa membuat ide hitam untuk krokade tertunda Kenapa? Ya misal disini hitam memaksa untuk krokade pendek Gerakan selanjutnya adalah kuda kali kuda Katakan pian kali kuda Maka kuda akan ke D5 Mengancam gajah Dan serangan dobel pada menteri Ya menteri tidak akan pergi ke file D Karena kuda kali kuda sekakster Ya gerakan terbaik mungkin kuda kali kuda ya Karena jika menteri pergi Simpel kuda kali gajah sekak Oke kembali ke permainan Oleh karena itu Disini menteri ke B8 terlebih dahulu Tal melanjutkan dengan kuda D4 Baru Naples serangan pendek Daripada tadi Kini posisi hitam terlihat lebih baik Ya karena raja udah aman ya Oke Tal melanjutkan dengan gajah ke G3 Dijawab Neples dengan kuda E Mundur ke D7 Baru aja sukses mengamankan raja Hitam harus kembali dipaksa berpikir serius Karena langkah tal berikutnya F4 kawan-kawan Pecatur yang sangat agresif Ya pion langsung ditantang dengan pion E5 Sekaligus menyerang kuda Lihat Dia menantang pion Tapi melepas penjagaan pada petak F5 Jelas kuda ke F5 menyerang gajah Dan kuda ini akan bener-bener sangat nyaman disini Gajah D8 adalah opsi untuk hitam Tapi Neples memilih opsi lain Menjaga gajah dengan benteng ke E8 Ya mungkin gerakan ini bagus Tapi ini membuat salah satu perwira putih tersenyum Ya gajah sangat menyukai hal ini kawan-kawan Dan posisi ini membuat dia berani Untuk memanggil menteri ke C4 Jelas dengan tujuan untuk pekerja sama menyerang pion F7 Sangat sulit buat hitam Pion tidak bisa maju Dan pion ini juga tidak bisa dijaga dengan apapun Neples hanya bisa memblokir serangan ini dengan pion D5 Apresiasi untuk ide Neples ini kawan-kawan Karena terlihat pion gratis Tapi dia membuka jalan buat gajah Tal tetap memakan pion dengan kuda Gajah C5 skak Raja 1 Dan saya pikir ya Serangkaian ide ini untuk membawa benteng ke F8 Namun Neples membawa bentengnya ke E6 Dan sekarang siapa yang tersenyum di posisi ini Yups Benteng D kawan-kawan Dia melihat back rank atau baris akhir hitam sangat lemah Saya analisis Mungkin jika saya pribadi ya Disini akan memakan kuda dengan kuda skak Jika kuda memakan kuda Saya bisa memakan pion dengan pion terlebih dahulu Atau langsung memakan gajah yang gratis ini Jika dimakan dengan benteng Saya berani memakan gajah dengan menteri Karena back rank Benteng D1 skak mat Atau dimakan dengan pion pun Saya masih berani memakan gajah dengan menteri Karena masih sama ya Jika kuda kali menteri Benteng D1 skak Benteng menutup Dan benteng kali benteng skak mat Oke kembali ke permainan Itu adalah ide yang normal untuk pencatur biasa macam saya ini guys Jadi kita udah tau ya Apa rencana putih di posisi ini Tapi saya gak tau pasti Tal ini punya masalah apa dengan menteri ya Dia selalu saja mengorbankan menteri Sekarang menteri memakan gajah Ide yang simpel Tapi dibuat rumit Itulah Mikhail Tal Dan udah tau ya Jika kuda kali menteri Kuda kali kuda skak Dan benteng ke D1 Naples tidak memakan menteri Tapi memakan kuda D5 terlebih dahulu Tal masih tidak peduli dengan menteri Dia menerjukan memakan kuda Dengan benteng Dan sekali lagi Naples tidak berani memakan menteri Dia lebih memilih memakan pion Untuk mengecam gajah Menteri saja gak masalah Apalagi gajah ya kan Gerakan tal ini bener-bener brutal Kuda ke E7 skak Raja H8 akan membuat semua perwira hilang Katakan Raja H8 Menteri kali gajah skak Menteri kali menteri Benteng kali menteri skak Benteng kali benteng Kuda kali benteng Disini hitam harus menjaga kuda Karena kalah jumlah perwira ya Kuda F6 Benteng D8 skak Benteng menutup Ya simpel aja Benteng kali benteng Atau coba gerakan mesin Seperti kuda D6 Kuda kali benteng Kuda kali F7 skak Raja G8 Kuda kali benteng skak Ya raja F8 Dan gajah kali pion Gak ada kesempatan sama sekali Untuk hitam Oke kembali ke permainan Jadi jangan kapakan Nebulus ini kurang pintar ya Karena dia memainkan rajanya Ke F8 Ini membuat kuda bisa melakukan discover skak Tapi dia udah coba mengkalkulasi semua analisis tadi Dalam pikirannya kawan-kawan Dan tidak ada salahnya disini dia mencoba untuk bermain ya Oke fokus pada game lagi Disini telponnya ancaman kuda ke C6 skakster Tapi simpel menteri akan menutup Karena disini ada benteng ya Bagaimana cara Tepal mengusir benteng Atau mengeliminasinya Dia memakan kuda dengan benteng Untuk membuka serangan gajah pada benteng Setelah Nebulus memakan benteng dengan gajah Mikhail Tal juga memakan benteng dengan gajah Dan disini juga Martin Snaebulus menyerah Permainan yang sangat cantik kawan-kawan Ya jika kita lanjutkan permainan ini Ide putih disini jelas kuda ke C6 skakster Satu-satunya gerakan yang bagus mungkin B6 ya Untuk mengancam balik menteri Ya saya rasa kuda ke C6 disini sebenarnya tetap menang sih Tapi oke kita coba kuda ke G6 double skak Rajanya G8 Gajah kali F7 skak Raja kali gajah Kuda E5 skak Raja G8 Menteri D5 skak Raja harus ke H8 Ya apapun disini tetap menang sih Bisa makan gajah dengan kuda Atau kuda F7 skak Dan makan pion dengan gajah pun sangat bagus Ya menteri harus menjaga benteng di baris C8 Menteri C8 ada benteng Menteri D8 ada kuda F7 Menteri E8 kuda F7 dan kuda D6 Menteri G8 kuda F7 skak Ya atau menteri F8 Tetap aja kuda F7 skak Raja G8 Kuda D8 skak Kuda D8 skak Raja H8 Dan menteri kali penteng Bener-bener gak ada kesempatan menang buat hitam Dan tentunya permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh sang Magikson dari Riga Mikhail Tal Seperti biasa kawan-kawan Dia permainan sangat bagus Dan tentu ini sangat menarik buat kita pelajari serangan-serangannya Dan oke lah kawan-kawan sekian dulu video kali ini Semoga video ini bisa menghibur dan membuat kita belajar bersama-sama dalam catur Dan adanya salah kata saya mohon maaf Salam Cesslovers Terima kasih